Hai hai Sobat Happy, ketemu lagi dengan Happy di channel Happy Traveller Buat Sobat Happy yang pengen selalu update tentang hotel terbaik dengan harga yang bersahabat, wisata kuliner dan juga tempat nongkrong yang asik Serta destinasi wisata yang recommended, pastikan untuk subscribe channel Happy Traveller ya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share serta aktifkan loncengnya agar Sobat Happy selalu update video terbaru Halo Sobat Happy, gimana kabarnya hari ini? Happy doakan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rejeki yang mengalir deras tanpa batas Supaya kita semua bisa selalu ngajakin keluarga untuk refreshing, karena refreshing itu bukan hanya soal kesenangan, tetapi juga soal investasi Buat yang baru pertama kali ketemu dengan channel Happy Traveller Indonesia ini, Happy ucapkan selamat datang Dan Happy pastikan Sobat Happy sudah berada di channel yang tepat, karena channel Happy Traveller Indonesia ini Bakalan selalu ngajakin Sobat Happy semua buat virtual staycation, jalan-jalan, dan juga kulineran yang pastinya seru-seru banget dong So, jangan lupa untuk di subscribe ya Sobat Happy, karena subscribe itu gratis loh Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya, biar Sobat Happy gak ketinggalan video-video yang terbaru dari Happy Yang pastinya seru-seru banget dan informatif dong Dan buat Sobat Happy yang sudah selalu support channel Happy Traveller Indonesia ini, Happy ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Karena support dari Sobat Happy semua bermanfaat banget loh buat perkembangan channel kesayangan kita ini Ada yang tau gak Happy lagi di mana? Pasti jawabnya, lagi di pesawat dong Betul banget Berarti pertanyaannya Ada yang tau gak Happy lagi di pesawat mau kemana? Buat yang sudah selalu mantengin channel kesayangan kita ini Buat yang sudah selalu nontonin video-video yang terbaru dari Happy Traveller Pasti tau dong, Happy lagi mau kemana? Betul banget Happy lagi mau ke Singapur Kali ini Happy terbang dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Terminal 4 Changi Airport Jadi Happy mau ke Singapur Yang tadinya udah take off-nya dari Terminal 2 Dan nanti akan landing di Terminal 4 Changi Airport Tadinya sih Happy tuh sudah rencanain Untuk booking flight yang paling awal atau paling pagi Kenapa? Karena tujuannya itu pengen banget untuk ngerasain terbang pas lagi sunrise Jadi kayak pengen banget gitu ngerasain fenomena alam atau sunrise dari pesawat Dari di atas awan kali ya lebih tepatnya But apakah bisa kita dapetin sunrise? Jawabannya tentu saja enggak Jadi ini waktu Happy mau take off tuh pesawatnya Ternyata itu ada entah ada apa Pokoknya kayak banyak antrian gitu loh Dan akhirnya pesawatnya itu kayak take off-nya itu delay beberapa saat gitu Dan finally kita take off itu sudah kondisinya seperti ini Sudah terang dan sunrise-nya pun kayaknya udah selesai kali ya Tapi coba lihat deh nanti kayak gimana sih di atas Pasti bagus banget kan view-nya Dan ini lagi kayak mendung atau berkabut gitu sobat Happy Jadi enggak dari belum ketinggian yang belum maksimal itu masih kelihatan kayak berkabut Dan nanti akan bagus Jadi saksiin sampai akhir ya sobat Happy Buat sobat Happy yang baru pertama kali mau ke Singapura atau first timer gitu lah ya Atau buat sobat Happy yang baru mau akan ke luar negeri dan mau transit beberapa saat atau beberapa jam di Singapura Dan bingung tuh apa aja sih yang bisa kita lakukan di Changi Airport selama transit Atau apa sih yang bisa kita explore waktu kita habis baru aja landing di Singapura Yang bingung dan butuh informasi lagi cari-cari informasi Jangan lupa untuk nonton video ini sampai akhir ya sobat Happy Karena nanti Happy bakalan explore apa aja yang ada di Changi Dan Happy juga bakalan ngasih tauin tuh Apa sih yang harus kita persiapkan dan apa yang enggak boleh kita lakukan selama kita di Changi Airport So simak videonya sampai akhir ya dan tonton sampai habis pastinya Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! ke terminal 3 atau sebaliknya itu bisa pakai Skytrain sedangkan dari terminal 4 menuju ke terminal 1, terminal 2, ataupun terminal 3 itu jaraknya cukup jauh dan areanya tuh kayak terpisah gitu Sobat Happy, jadi hanya bisa dengan menggunakan bus dan untuk bus ataupun Skytrain ini disediakan oleh pihak Cangi Airport dan itu free ya Sobat Happy, jadi Sobat Happy mau menggunakan atau memanfaatkan fasilitas ini itu gak perlu merogoh kocek lagi, but yang harus diingat, untuk busnya ini ada jadwal kedatangan atau keberangkatan gitu Sobat Happy dan di peak season itu penumpangnya kayak membludak banget cukup banyak banget, jadi antrianya itu cukup panjang atau malah panjang banget jadi buat Sobat Happy yang kebentur waktu atau lagi terburu-buru pastiin untuk manage waktunya dengan baik ya Sobat Happy, jangan sampai hanya karena nungguin bus, Sobat Happy jadi terlambat, betul enggak? untuk situasi busnya seperti itu tadi yang Sobat Happy enggak terlalu crowded enggak terlalu umpek-umpekan juga jadi masih bisa duduk masih bisa berdiri juga sih dan tentunya nyaman nyaman banget malah dan welcome to Terminal 3 Changi Airport udah sampai Terminal 3 nih dan Happy langsung kemana? betul banget yang diincir adalah food court-nya kenapa? karena Happy berangkat itu belum ada yang breakfast jadi kita langsung aja yuk explore food court-nya untuk apa? untuk cari sarapan di sini untuk breakfast di sini buat Sobat Happy yang bingung harus makan apa terus kayak gimana-gimana enggak usah worry nih Sobat Happy karena di Terminal 3 ini cukup lengkap kok atau lengkap banget malah ada kopi siapa sih yang enggak suka ngopi di pagi hari ya enggak? ada beberapa jenis kopi di sini beberapa jenis outlet kopi di sini which is harganya juga masih lumayan kalau menurut Happy ya salah satunya waktu itu Happy beli flash kopi itu harganya antara 6 sampai 7,5 Singapura dolar atau sekitaran 70 ribuan enggak sih? mahal atau murah nih Sobat Happy selain kopi di sini juga ada Hokkaido ada Roti Boy ada apalagi nih ada Subway atau pokoknya banyak banget lah ya hampir semua makanan atau outlet makanan atau apa namanya stall yang ada di mal-mal di Indonesia kita bisa temuin di terminal 3 Changi Airport ini jadi Sobat Happy yang bingung cari makanan enggak perlu worry deh langsung aja ke terminal 3 dan Sobat Happy bisa nemuin makanan favoritnya Sobat Happy selain makanan di sini ada apa sih? di terminal 3 ini ada yang namanya The Slide at T3 atau playground gitu ini ada tulisannya nih The Climb at T3 jadi ini kayak playground yang ada slide atau seluncuran yang cukup tinggi Sobat Happy berani enggak? kalau anaknya Happy sih berani tapi kalau Happy sendiri skip dulu deh dan selain itu juga ada wall climbing seperti itu ini semua free ya Sobat Happy kita bisa memanfaatkan fasilitas itu for free sepuasnya tapi ingat ada antrianya ya jadi dijamin nih kalau Sobat Happy ke terminal 3 Changi Airport ini dengan membawa anak-anak atau bocil dijamin si bocil enggak bakalan rewel enggak bakalan bosen juga karena selain bisa makan makanan kesukaan dia dia juga bisa ngabisin waktu sambil bermain di playground ya enggak sih? kalau Sobat Happy biasanya banyak yang tanya tuh di sini di food courtnya kalau kita mau jajan kalau kita mau beli makanan atau minuman itu bayarnya pakai apa sih? oh iya untuk di Changi ini kita bisa bayar dengan cash ataupun cashless kalau cashless itu bisa dengan menggunakan kartu debit ataupun kredit pokoknya kartu yang ada logo contactless tapi kalau mau selain kartu kredit atau kartu debit Sobat Happy juga bisa menggunakan easy link but Happy di sini bayarnya pakai apa? pakai cash dong ini ada salah satu unforgettable moment nih di sini jadi Happy lagi beli kopi dengan harga 7,5 SGD atau Singapore Dollar tapi Happy tuh enggak punya uang pecahan kecil jadi pecahannya bawa 100 Singapore Dollar dan di sini yang bikin Happy excited dan ngerasa kayak wow amazing banget mungkin Happy yang lebay tapi ini bener-bener menurut Happy tuh unforgettable banget ya Happy bayar 100 Dollar dan itu kasirnya bener-bener kayak enggak ada keluhan yang yah ada uang kecil enggak atau yang yah enggak ada kembalian biasanya itu yang sering Happy temuin ya enggak ada kembalian deh gitu atau ya ini enggak ada kembalian atau yaudah kembaliannya diganti permen aja sama sekali enggak ada ya Sobat Happy enggak ada keluhan seperti itu jadi waktu Happy bayar dengan menggunakan 100 SGD atau Singapore Dollar itu langsung aja tuh kasirnya yaudah ngasih kembaliannya pas gitu sampai dengan sen-sennya waktu beli roti gitu ada kembalian yang butuh sen yaudah dibalikin bener-bener sampai itu dan enggak ada keluhan sama sekali bener-bener bikin Happy kayak wow jadi ternyata pakai cash pun masih oke banget disini enggak harus pakai cashless ya Sobat Happy kalau Sobat Happy kalau Sobat Happy gimana pernah punya pengalaman enggak lagi jajan di Singapura atau dimanapun yang pakai uangnya itu uang cash cukup pecahan cukup besar dan kembaliannya gimana tuh ada yang punya pengalaman seperti Happy atau malah kebalikannya silahkan komen yuk Sobat Happy biar kita bisa berbagi pengalaman dan bisa lebih seru nih disini oke dari terminal 3 kita lanjut kesini Sobat Happy bisa lihat tuh ada gate atau pintu ya tulisannya jewel jadi dari terminal 3 kita bisa jalan kaki loh melewati koridor untuk explore apa explore jewel siapa sih yang enggak tahu jewel di Changi Airport ya enggak dan memang jewel itu salah satu yang ikonik banget atau yang paling ditunggu kali ya mungkin hampir semua turis yang datang kesini atau yang sekedar transit itu kayak pengen banget tuh untuk explore Rain Fortex Jewel betul enggak sih nah selain lewat gate yang itu kita bisa lewat sini nih lewat sini jadi kita pakai apa nih kita pakai Skytrain dari terminal 3 menuju terminal 2 dan bisa sebaliknya dengan menggunakan Skytrain kita bisa lihat atau menikmati keindahan Rain Fortex Jewel dari Skytrain seperti apa sih cantiknya happy aja udah enggak sabar nih untuk melihat keindahan Rain Fortex Jewel dari Skytrain oh iya seperti yang happy bilang tadi ya untuk semua transportasi disini itu free jadi enggak perlu bayar sama sekali sobat happy mau menikmati Rain Fortex berapa kali mondar mandir dari terminal 3 ke terminal 2 terminal 2 ke terminal 3 bolak-balik ini juga bebas nih sobat happy sepuasnya aja karena ini free kok setelah menunggu beberapa saat finally kita naik Skytrain dari terminal 3 menuju terminal 2 untuk kondisi Skytrain-nya seperti ini ya sobat happy enggak terlalu umpek-umpekan enggak terlalu crowded bahkan kita masih bisa duduk atau kayaknya lebih enak berdiri deh ya untuk menikmati keindahan Rain Fortex-nya gimana agak-agak berasa gimana ya ini terlalu kampungan atau excited mau dinilai apapun boleh lah ya yang penting ini tuh excited banget untuk melihat keindahan Rain Fortex jewel dari Skytrain seperti apa sih kecantikannya nah ini yang bulat ini adalah jewelnya ya sobat happy dari luar ternyata penampakannya seperti ini dan untuk yang panjang itu adalah koridor selamat menikmati dan waktu melewati Rain Fortex ini Skytrain-nya akan kayak bergerak lambat atau slow-mo gitu enggak sih jadi ini videonya enggak di slow-mo ya sobat happy tapi memang dia kayak melambat biar kita bisa menikmati enggak sih secantik itu dan karena kita belum puas menikmati keindahan Rain Fortex dan katanya nih kata-katanya kalau dari terminal 3 eh terminal 2 menuju terminal 3 tadi kan happy terminal 3 menuju terminal 2 ya ternyata kalau dari terminal 2 menuju terminal 3 itu angle-nya lebih bagus apa iya? jadi kita penasaran kita coba aja yuk kita lanjut naik Skytrain dari terminal 2 menuju terminal 3 serasa bolak-balik enggak sih? dan ternyata betul banget menurut happy ini kayak lebih bagus angle-nya atau karena suasana hati aja tuh kan pas di slow-mo gini pas dari terminal 2 ke terminal 3 itu lebih bagus yang slow-mo maksudnya adalah Skytrain-nya ya sobat happy bukan video happy loh cantik banget gak sih? gimana? kalau sobat happy udah puas belum? menikmati keindahan Rain Fortex hanya dari Skytrain 물 198 dippy garrie garrie dalam bis zu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton